Halo guys, kembali di channel Yienda Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horror berjudul The Ruins yang dirilis pada tahun 2008 Jadi film ini mengisahkan sekelompok orang yang mengunjungi piramida peninggalan suku Maya Namun sampai di sana, mereka baru sadar bahwa piramida tersebut dihuni oleh sesuatu yang hidup, tapi sebenarnya hidup Maksudnya gimana? Yuk mari kita simak alur ceritanya Berawal dari dua sahabat wanita bernama Stacey dan Amy yang melakukan liburan di Hotel Meksiko bersama pacar mereka Yang bernama Eric, pacarnya Stacey, dan Jeff, pacarnya Amy Saat sedang asik-asiknya membicarakan tentang naket kadal, Amy merasa kehilangan antingnya yang ia kira jatuh di dalam kolam Gak lama setelah itu, datanglah seorang pria Jerman bernama Matthias yang berhasil menemukan anting Amy saat ia berenang Karena kebaikannya, Matthias pun diajak ngombe oleh Jeff Matthias kemudian mengungkapkan kedatangannya ke Meksiko yaitu untuk menjemput ponakanya yang merupakan seorang arkeolog bernama Hendrik Rupa-rupanya, Hendrik belum juga pulang saat melakukan pencarian piramida peninggalan suku maya kuno bersama pacarnya Dimana, piramida itu tidak dipetakan di peta dan diduga sangat bersejarah Matthias lalu menawari mereka pergi ke sana Dan kebetulan besok ia akan ke sana bersama temannya yang merupakan seorang Yunani bernama Dimitri Mengetahui piramida itu belum dipetakan di peta, keempat pasangan itu pun penasaran dan akhirnya setuju untuk ikut bersama Matthias Di malam harinya, mereka mengadakan pesta minuman bersama pengunjung lainnya Amy yang terlalu banyak minum kemudian mengajak Jeff berdansa Tetapi, Jeff menolak karena ia mau ngising Ketika Jeff pergi ngising, Amy yang terlalu mendem malah mengajak Matthias berdansa Tidak cuma itu, Amy juga tanpa sadar mencium Matthias Untungnya, Stacey langsung menghentikan Amy sebelum Amy mengeluarkan ultimatenya Keesokan paginya, Jeff pergi mengunjungi Matthias dan Dimitri yang sedang menyiapkan peta ke piramida Selain itu, Dimitri juga sengaja menyalin peta tersebut dan memberikannya kepada dua temannya yang sedang mabuk Sehingga jika mereka sadar, mereka akan menyusulnya ke piramida Jeff lalu kembali ke hotel untuk mengajak Amy Sedang Stacey terlihat begitu sangat semangat dan terus membuju Eric untuk ikut ke hutan Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju ke piramida menggunakan angkutan umum Sesampainya di desa terakhir, mereka menyewa taksi Yang awalnya, si sopir taksi enggan mengantar mereka ke lokasi tersebut Namun setelah diberi uang lebih, ia pun mau mengantar ke piramida tersebut Keenamnya, lalu mulai pergi ke sana dan memasuki hutan Ketika mereka tiba di tengah hutan, si sopir menghentikan mobilnya dan menyuruh mereka berjalan kaki Karena memang, jalan menuju ke piramida harus ditempuh dengan kaki, bukan tangan Setelah menempuh jarak 1,5 km kubik Mereka arinya memilih berhenti di sungai untuk beristirahat Di saat itu juga, keenamnya dikejutkan dengan munculnya dua bocah misterius Yang memandangi mereka dari kejauhan Matthias, yang sedang mencari pelancing, tak sengaja menemukan jalan setapak yang ditutupi daun Salah satu dari mereka berpendapat, kalau jalan ini mungkin sangat dilarang karena ditutupi daun Namun Matthias yang ingin sekali menjemput ponakanya, tetap memasuki jalan tersebut dan disusul dengan kelimanya Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, mereka arinya tiba di piramida peninggalan suku maya kuno yang terlihat dikelilingi oleh tanaman barteh Saat sedang mengagumi keindahan piramida, tiba-tiba mereka dikepung oleh suku setempat Suku itu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh para pemuda Namun jika di emat-emat, para suku itu sedang memeringati mereka agar tidak naik ke piramida Matthias lalu memberikan kepala suku foto Hendrik dari HP satelitnya dan mengungkapkan kalau ia sedang mencari ponakanya Di tengah itu, Amy diam-diam memotret para suku tersebut Dan saat dia menginjak tanaman barteh, tiba-tiba kepala suku duak-duak Serta disusul dengan suku lain yang memanah tubuh Dimitri lalu menebaknya sampai mati Para suku itu kemudian menyuruh mereka untuk naik Dan karena tak ada pilihan lain, mereka pun naik ke atas piramida Sesampai di atas, mereka terlihat masih shock Namun mereka mengesampingkan kepanikannya setelah menemukan dua tenda milik Hendrik Akan tapi, mereka tidak menemukan Hendrik maupun pacarnya dan hanya menemukan peratannya saja Selain itu, mereka juga kehilangan sinyal Ditambah lagi, HP satelit milik Matthias ada di kepala suku Yang artinya, mereka tidak bisa meminta bantuan ke orang luar Ketika Matthias melihat para suku masih di bawah, ia tak sengaja melihat Hendrik yang terbungkus tanaman barteh Dia pun langsung menyingkirkan tanaman itu dan mendapati kalau Hendrik sudah tiada Setelah itu, Jeff menemukan kalau para suku tidak pergi Dan malah membuat kemah di bawah seolah-olah mereka akan mengadakan persembahan Sebagai pria tangguh, Jeff tetap menenangkan teman-temannya Ia mengungkapkan bahwa teman Dimitri akan datang karena mereka menyimpan peta salinannya Jeff juga yakin kalau mereka akan menelpon polisi untuk menjemput kita Gak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar telepon bergeri yang berasal dari dalam sumur galian Tanpa pikir panjang, Matthias pun mengajukan dirinya untuk turun ke dasar Ia mengikat tubuhnya dengan tali sedangkan Erik dan Jeff menopang pergerakannya agar Matthias tidak jatuh Namun, saat Matthias berada di pertengahan sumur, tali tiba-tiba putus yang artinya membuat Matthias terjatuh Mendengar Matthias masih hidup, Jeff pun menyuruh salah satu perempuan untuk turun Karena jika salah satu pria yang turun, para perempuan pasti tidak akan kuat menahan talinya Stacey kemudian memberanikan diri untuk turun ke sumur menyelamatkan Matthias Namun, sayangnya tali tersebut tidak sampai ke dasar atau kurang 3 meter Alhasil, Stacey pun naiket melompat Namun sayangnya, kaki Stacey ke seleo yang mengibatkan lututnya terluka Karena Stacey tidak bisa mengangkat tubuh Matthias, Jeff pun menyuruh Amy untuk turun Amy yang ketakutan entah bagaimana, malah turun dari peramida dan mencoba meminta bantuan kepada para suku Tetapi tentu saja, para suku tersebut bersikap kasar serta menyuruhnya untuk kembali naik Kesalah karena hal itu, Amy pun melempar tanaman Bartek ke arah anak kecil Dan disinilah, Amy serta Jeff diperlihatkan pemandangan tak wajar Dimana para suku tersebut menyuruh anak kecil yang terkena tanaman Bartek untuk naik ke piramida Seolah-olah, anak itu sudah terinfeksi sesuatu Tentu saja, anak itu tak mau naik yang pada akhirnya, ia pun ditembak Meninggol oleh kepala suku Mengetahui bahwa para suku tidak mau membantu mereka Amy pun memberanikan diri turun ke sumur menggunakan tandu Sesampai di dasar, keduanya mulai mengangkat tubuh Matthias Namun karena salah, punggung Matthias pun adanya mengisor Setelah semuanya ke atas, Jeff menemukan bahwa Matthias mengalami kelumpuhan dari pinggul ke kaki Kini, keempatnya benar-benar bingung dan satu-satunya jalan keluar hanyalah menunggu bantuan yang tak tahu kapan datangnya Di pagi harinya, saat bangun tidur, Stacy dibuat terkejut ketika melihat lukanya dimasuki oleh tanaman Bartek Setelah tanaman itu dikeluarkan, Amy dibuat kaget saat melihat kalau kaki Matthias juga dimasuki tanaman Bartek Gak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar ponsel berdering untuk kedua kalinya di dalam sumur Tanpa pikir panjang, Jeff pun membekali Stacy dan Amy obor dan menyuruh mereka untuk turun ke sumur guna mengambil ponselnya Sesampainya, di dasar, mereka mulai menyusuri tanaman merambat dan berakhir di sebuah ruangan yang penuh dengan tanaman Bartek Di dalam ruangan itu, mereka menemukan mayat perempuan yang sedang memegang ponsel Namun, saat ponsel itu diambil, ternyata ponselnya mati total Di saat itu juga, tiba-tiba keduanya mendengar suara telepon berdering Ternyata, suara itu dihasilkan dari bunga tanaman Bartek yang mampu menyerap dan mengeluarkan suara apapun Tanaman itu lalu mulai bergerak yang membuat keduanya melarikan diri dari ruangan tersebut Setiba-tiba di atas, Stacy dan Amy memberitahu pacarnya bahwa tidak ada telepon di dalam sumur Dan suara itu ternyata berasal dari bunga tanaman Jeff kemudian memeriksa luka Matthias dan mengumumkan kepada mereka bahwa Matthias tidak akan bisa bertahan lama karena lukanya Kecuali, kedua kaki Matthias harus diamputasi Tentu saja, Eric tak setuju karena tidak ada obat bius dan Matthias pasti akan merasakan kesakitan Namun, Jeff meyakinkan Eric bahwa Matthias tidak bisa merasakan kakinya karena lumpuh Setelah Matthias setuju untuk diamputasi, Jeff dan Eric pun mulai melakukan pemotongan Mereka menggunakan batu untuk mematakan tulangnya dan menggunakan pisau kecil untuk memotong dagingnya Setelah itak, Jeff menggunakan panci panas untuk membakar luka Matthias agar darahnya tidak berjucu Setelah amputasi selesai, mereka dikejutkan dengan pergerakan tanaman barteh yang tampak punya rasa malu mengambil potongan kaki Matia secara terang-terangan dari sinilah keempatnya sadar bahwa tanaman itu adalah tanaman karnifora malam harinya Stacey dan Amy tidur di tenda sedang Eric dan Jeff berjaga di luar tenda karena terus memikirkan tentang Stacey Amy pun tak bisa tidur ia lalu keluar dari tenda dan menangis di pundak Eric namun suara tangisan yang dihasilkan Amy menyerupai suara desahan hal ini pun membuat Stacey terbangun dan langsung menuduh keduanya baru saja berkimoji ketika Jeff datang Stacey mulai mengada-ngada dan dengan marah memberitahu Jeff bahwa saat malam Amy mabuk ia mencium Matias dan hampir berkimoji dengannya ketika empatnya berdebat tiba-tiba Matias dicekik oleh tanaman balteh Jeff yang menyedarinya pun langsung menyelamatkan Matias namun sayangnya ia terlambat karena Matias sudah tiada di pagi harinya Amy dan Jeff duduk bersebelahan di puncak sambil menyaksikan matahari terbit meskipun Amy membuat kesalahan tetapi Jeff masih mencintai Amy dan memaafkannya di saat itu juga Eric memberitahu Jeff kalau ada yang aneh dengan Stacey benar saja saat mereka memperiksa Stacey mereka melihat baby tanaman balteh bergerak-gerak di dalam tubuh Amy Jeff yang merupakan siswa kedokteran lalu memutuskan untuk mengeluarkan tanaman itu dari tubuh Stacey dengan menggunakan pisau kecil setelah tanaman itu dikeluarkan Stacey lagi-lagi merasakan ada yang berjalan di kepalanya namun disini Jeff, Eric, dan Amy memilih untuk diam karena mereka tahu kalau tubuh Stacey sudah dimasuki banyak tanaman dan jika dilanjutkan maka Stacey bisa mati kehabisan darah saat mereka tidur siang di tenda Stacey diam-diam keluar dari tenda dan berjalan mencari pisau kecil ketika ketiganya bangun mereka langsung dibuat terkejut saat melihat Stacey Stacey menyayat-nyayat tubuhnya sendiri untuk mengambil tanamannya Jeff lalu mencoba menghentikannya tetapi Stacey malah menyerang Jeff sampai membuat tangannya terluka dan saat Eric mencoba menenangkan Stacey Stacey dengan spontan menusuk jantung Eric dengan pisau hingga akhirnya Eric pun tewas melihat pacarnya tewas di tangannya sendiri Stacey pun menyuruh Amy dan Jeff untuk membunuhnya saja karena tak ada pilihan lain Jeff pun mengambil pisau di tubuh Eric yang sedang ditarik tanaman kemudian mengakhiri nyawa Stacey setelah kejadian itu Jeff mengolesi Amy dengan darah rupa-rupanya Jeff sedang membuat rencana pelarian di mana ia akan menarik perhatian para suku dan saat mereka teralihkan Amy harus berlari sekencang mungkin tanpa memikirkan dirinya Jeff kemudian memberikan kunci mobil milik Henry yang ia temukan di dalam tenda setelah itu Jeff menggendong Amy yang pura-pura mati ke bawah piramida setelah meletakkan Amy di tanah ia mulai berjalan menjauhi Amy sambil berbicara kepada para suku guna menarik perhatian mereka dan saat para suku bersenjata jauh dari Amy Jeff langsung memberikan kode kepada Amy yang membuat Amy tanpa pikir panjang segera berlari ke arah hutan sedangkan Jeff berakhir tewas dipanah oleh para suku Amy kemudian berlari sekencang mungkin sambil dikejar-kejar oleh para suku ia akhirnya berhasil mencapai jeep milik Henry dan langsung menginjak pedal gasnya saat Amy melaju kencang tiba-tiba ada yang bergerak-gerak di wajah Amy yang artinya Amy sudah terinfeksi tanaman partai dan di hari berikutnya dua teman Dimitri tiba di piramida dengan tujuan untuk mencari Dimitri dan film pun sayangnya berakhir Dimitri oke guys itulah alutsi film The Ruins semoga kalian terhibur dengan alutsi yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini seberat apapun masalahmu ingatlah kamu harus membersihkan kudalmu sekian dari YND sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.